Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Sekian dekade lamanya jalur Gaza menjadi pusat konflik tentara Zionis, dan para pejuang Hamas penyebabnya, karena tentara Zionis ingin menguasai Gaza. Tapi pejuang Hamas terus mempertahankannya, memang dari hal persenjataan tentara Zionis tentu lebih unggul, namun jika berbicara tentang siapa yang paling kuat maka jawabannya hanya satu. Hamas, bukti ya tujuh dekade lebih Zionis menginvasi Gaza mereka masih kesulitan menguasainya. Tapi tahukah kalian jika kekuatan Hamas sebenarnya sudah diprediksi oleh Rasulullah? Kalau belum, tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Coba kalian lihat baik-baik gambar berikut ini, ini ini dan ini, dari gambar-gambar barusan kita memang tak bisa menyangkal bahwa tentara Zionis memiliki senjata berteknologi canggih, sehingga kapan saja bisa membuat tempat tinggal warga Palestina hancur sejadi-jadinya. Namun bagaimana dengan video satu ini? Dari video tersebut sudah jelas juga meski tentara Zionis memiliki segudang senjata penghancur, namun tetap saja mereka selalu dibuat ketar-ketir ketika Hamas melancarkan serangan balasan. Akan tetapi sebelum membahas mengapa Hamas bisa dengan mudah menghancurkan tank-tank Israel seperti di video tadi, kalian harus tahu selain dikenal sebagai salah satu kelompok pasukan militan Hamas adalah organisasi politik yang berdiri sejak tahun 1987. Karena itu menjadi organisasi yang sudah lama bergerak di dunia politik, wajar apabila Hamas sangat matang dalam membuat sebuah strategi, belum lagi kondisi medan yang dikuasainya ditambah basis masa yang sangat kuat. Di beberapa wilayah Palestina, khususnya di kota Gaza, jangan heran jika Hamas mampu bergerilia menghancurkan kendaraan tempur, bahkan melumpuhkan pasukan Zionis. Boleh dikata sejak Hamas memenangkan pemilu Palestina pada tahun 2006, organisasi ini terus memainkan peran ganda di satu sisi mereka harus memperhatikan kehidupan rakyat Palestina. Dengan mengurus pelayanan sosial dan di sisi lain mereka juga harus mempertahankan Gaza, agar tidak direbut oleh tentara Zionis, mirisnya di berbagai pemberitaan media negara barat seperti Amerika dan Inggris. Hamas sehanti-hantinya dinarasikan di hadapan jutaan mata manusia sebagai organisasi teroris. Yang paling parah narasi-narasi tersebut dipercaya oleh banyak orang di belahan dunia, ini termasuk warga negara kita, padahal bagi warga Palestina yang selama tujuh dekade, lebih hidup di tengah-tengah konflik Hamas lebih dikenal sebagai kelompok pejuang mereka, bukan sebagai kelompok teroris. Sebenarnya bila kita mencari tahu apa alasan Israel dan negara sekutu, serta pendukungnya mencap Hamas sebagai organisasi teroris, maka alasannya hanya satu yaitu karena Israel dan sekutunya selalu dipecundangi oleh Hamas. Buktinya pada bulan November kemarin Pars Today melaporkan bahwa tentara Zionis yang dibantu 2000 pasukan khusus Amerika Serikat dengan mudahnya dipukul mundur pasukan Hamas. Saat hendak masuk ke wilayah Gaza, mantan penasihat Pentagon bernama Douglas McGregor membenarkan hal tersebut dengan mengatakan, tak kala pasukan khusus melakukan operasi rahasia di jalur Gaza untuk mencari para sandra. Mereka malah dihujani dengan ratusan peluruh yang membuat pasukan Israel dan pasukan khusus Amerika mundur, bahkan beberapa di antara mereka ada yang tewas. Tak cukup sampai di situ pada tanggal 30 Oktober kemarin media ramai-ramai memberitakan jika kendaraan lapis baja dan sejumlah unit tank dikerakan maju ke pinggiran kota Gaza. Beberapa kendaraan itu juga dilaporkan telah memasuki distrik Zaitun tepatnya di bagian selatan wilayah Palestina, di sini dan di beberapa titik lainnya Israel bersiap menembaki. Setiap kendaraan warga sipil yang mencoba untuk melewatinya, menurut pengakuan warga setempat seperti dikutip dari laman Al-Jazeera selain tank, pesawat tempur Zionis juga berkali-kali membuang bom dari udara, sehingga meninggalkan kawah-kawah besar di jalan yang tak manusiawi. Al-Jazeera juga mengkonfirmasi kurang lebih satu jam lamanya tank Israel membloket akses warga sipil. Mereka dengan teganya meledakkan satu mobil sehingga menewaskan tiga penduduk Palestina, alhasil tak lama setelah peristiwa itu pasukan sayap Hamas segera bergerak ke lokasi kejadian, mereka menebakkan rudal anti-tank ke kendaraan lapis baja Israel. Dan dalam waktu yang singkat teng-teng Zionis itu dipukul mundur meninggalkan jalan yang sebelumnya mereka blok, menurut Kepala Kantor Pemerintahan Hamas Salamah Maruf masuknya tank Israel ke distrik Zaitun dan beberapa jalan yang ada di Gaza. Sedikit epe tidak mempengaruhi wilayah teritorial kami memang kendaraan Zionis telah menargetkan dua mobil sipil, tapi perlawanan kami segera memaksa mereka untuk mundur saat ini tidak ada kendaraan Zionis di jalan tersebut dan aktivitas warga telah kembali normal. Dari berbagai aksi heroik yang dilakukan oleh pasukan Hamas percayakah kalian jika alasan lain mengapa Israel tak bisa mengalahkan penjuang Palestina, termasuk Hamas, dikarenakan 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menyebut kehebatan mereka di atas rata-rata. Pengakuan beliau tersebut diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di mana Rasulullah SAW bersabda. Perkara-perkara di dunia ini akan berubah tatkala umat Islam terbagi ke dalam tiga pasukan peran. Yang terorganisir dan menyebar di beberapa wilayah, diantaranya adalah satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak, seorang sahabat bernama Ibnu Hawalah lantas bertanya Wahai Rasulullah pilihkan untukku jika aku mendapati waktu tersebut. Beliau kemudian menjawab, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Negeri di mana Allah mengumpulkan hamba-hamba pilihannya, jika tidak bisa hendaklah kalian memilih Yaman, setelah itu penuhilah tempat minuman kalian sesungguhnya Allah telah menjamin keamanan bagiku dengan penduduk Syam beserta negerinya. Bagi kalian yang belum tahu, menurut sebagian sejarawan Syam dulunya adalah negara muslim terbesar di timur tengah, yang wilayahnya mencakup Suriah, Palestina, Jordania, dan Lebanon, sayangnya seiring berjalannya waktu Syam terpecah dan membuat negara-negara barusan berdiri sendiri. Meski demikian kata Syam yang disebut dalam hadis barusan tak merubah, maksud yang Rasulullah ingin sampaikan, apalagi sekalipun Syam sudah terbagi menjadi beberapa negara, sampai saat ini negara-negara tersebut masih menjadi negara muslim. Dan mempunyai pasukan militer yang tak bisa dipandang sebelah mata, untuk di Palestina sendiri Hamas menjadi satu dari sekian banyak pasukan militer yang paling teguh membela hak-hak umat muslim. Di negara tersebut memang sebagian organisasi yang juga bergerak di bidang politik persenjataan, Hamas tak sebanding dengan persenjataan yang dimiliki oleh militer sebuah negara, akan tetapi sebagai negara yang disinggung Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Kekuatan Hamas tak bisa dinilai dari jumlah pasukan atau persenjataannya saja, sebab bisa jadi kekuatan Hamas yang sesungguhnya langsung berasal dari Allah, terlebih lagi Rasulullah SAW juga pernah bersabda. Berbahagialah bagi penduduk Syam, beruntunglah bagi penduduk Syam, seorang sahabat bertanya apa alasannya, beliau menjawab, karena Allah menurunkan para malaikat untuk membentangkan sayapnya menaungi negeri Syam, hadis riwayat Timisi. Jika memang kata Syam dalam hadis tadi, serta hadis sebelumnya, benar-benar ditujukan untuk beberapa negara timur tenang khususnya Palestina, maka tentara Israel harus sadar bahwa pasukan yang sekarang mereka lawan bukanlah pasukan muslim biasa. Melainkan pasukan akhir zaman yang kekuatannya sudah diwanti-anti oleh Rasulullah, ditambah lagi ada banyak hadis-hadis Rasulullah. Tentang akhir zaman yang menyebutkan bahwa Yahudi entah itu Zionis maupun tidak, tak akan pernah mengalahkan pasukan muslim, sebesar dan secanggih apapun persenjataan mereka. Saudaraku yang beriman setelah menyimak ulasan di sepanjang video ini, menurut kalian apakah pasukan Hamas termasuk sebagai pasukan Syam, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wassalam, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Walahualam bisawab, terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.